Oke halo guys, terima kasih mampir lagi di channel aku Nih sekarang nih aku akan nge-vlog mau jalan-jalan ke Lembah Bada Dan disana menurut informasi banyak patung-patung megalitik yang sangat menarik untuk dikunjungi Dan nanti saya akan mereviewnya untuk anda sekalian para penonton Oke bagaimana perjalanan kami, let's check it out Semoga seru-seruan kita kali ini Kedari informasi guys, perjalanan dari Tentena ke Bada kurang lebih Memakan waktu 3 jam untuk bagi para pemula yang baru masuk ya Yang belum tau jalan, sekitar 3 jam Nah kalau kami nih kayaknya 2 jam setengah Ini perjalanan kali ini bersama beberapa crew Ini kawan aku, dulu pernah jadi sopir ke para-para aku Jadi ini juga pajak saya bangkit Dan rupa bos besar Badan dulu kalau dicelek bro Oke, tuh artinya guys jangan lupa like dan subscribe Channel ini Karena subscribe to gratis dan buat video itu susah Oh my God 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 Kitar Oke guys, kami sudah tiba di pertigaan Pertigaan yang ke Bada Dan disini dari sini perjalanannya mulai mendaki Dan disarankan harus menggunakan gigi dua Oke guys, kami mematikan AC Karena mobilnya gak kuat nanjat Kalau pakai AC guys Jadi ACnya udah di off Ini menurut informasi Ini tanjakannya ada sekitar dua jam perjalanan Ini tanjakannya guys Wuhuuu Tidak ada 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 Danau Poso guys Jadi ini pemandangan alam yang sangat luar biasa Dari ketinggian Yang bisa kita nikmati Selama perjalanan ke Lembabadang guys So This is so beautiful traveling Oke guys Ini sudah kelihatan nih Lembabadang dari sini Wow so beautiful guys Jadi ini kelihatan juga Sungai Lairiang yang kabarnya sungai terpanjang Nah kira-kira perjalanan kami tinggal 20 menit lagi udah nyampe guys Tuh gitulah keramaian Lembabadang Oke lanjut Oke what a fight like you guys Ini kampung pertama yang kita masuki Kalau kita sampai ke Lembabadang Yaitu kampung Kampung apa ini? Bomba Ini kampung bomba nih guys Tuh lagi besoknya ada nih Bomba village Jadi ini memang banyak dikunjungi oleh para wisatawan Karena patut-patutnya Ntar kita lihat Ada ladies juga guys Ada nenek bersama ladies Ya kalau dari sini guys Pemandangan yang kita lihat Banyak terhampar luas persawahan Sejauh mata memandang Dan dibaliknya ada gunung Tinggi kebiru-biruan Oke so mantap kali lah Perjalanan kali ini Inilah yang saya maksud Sungai Leri yang terpanjang Tadi yang kubilang Nah sungai tersebut Kurang lebih Sampai ke Palu guys Ini kami udah mulai Udah akan sampai guys Di objek wisat yang pertama Yang akan kami kunjungi Ini namanya patung Sepe Nah sedangkan pemenangannya aja guys Udah sangat menarik nih Padang-padang kayak gini guys Kita bisa main petak umpet Sudah sampai ke objek wisatanya Di Ubadah Di Batu Megalitik Dan Balindo Sepe nih Ini cukup keren disini guys Dengan padang-padang Lumayan lah Anda jalan-jalan kesini So recommended banget Untuk data kesini Nanti kita perlihatkan lagi Reviewnya yang lebih menarik Yang mana patungnya Let's check it out Terima kasih telah menarik Jadi guys patung Palindo ini Dalam bahasa Indonesia berarti Sang Penghibur Dan pantung ini adalah patung yang paling besar Di daerah ini Yakni setinggi 4,5 meter Dan yang paling terkenal di daerah ini guys Objek wisata yang kedua Kita lihat bagaimana Aduh Perjalanan yang cukup melelakan guys Tempat yang kedua ini berada di Area perkebunan Perkebunan coklat Makau Nah Kita lihat bagaimana keseruannya Nah Objek wisata yang kedua ini guys Kira-kira patungnya Seperempat Lebih kecil Daripada patung CP tadi Yakni sekitar 1,5 meter tingginya guys Patung keduanya Mirip batu ya kita lihat Dan kabarnya ini adalah patung ceweknya Yang tadi itu patung untuk Cowok guys Nah ini kesekitar usianya udah ribuan tahun mungkin Ya so nice lah Kalau anda ingin mencari-cari Peninggalan sejarah Sekarang kami akan lanjut lagi Ini jalannya cukup sempit guys Kami harus mengarkir mobil di depan Dekat-dekat 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 Pohon Pohon coklat Oke lanjut lagi Kita lihat tadi Tempat wisata yang keduanya Patung Ladies katanya guys Ya cantilah mungkin bro Mungkin dulunya cantik Waktunya untuk nge-meut Ini mas Arya Lagi makan Apa tuh Eh jangan kasih lihat mereknya bro Ntar iklan Wafir wafir Oke jadi Kamu udah mulai Kekurangan kadar gula dalam darah guys Dalam artian kami lapar Jadi Harus makan sedikit Nih Aku gak kasih tau mereknya nih Ini coklat Coklat apa nih Coklat wafir guys Oke guys Sekarang kami akan kembali Dan kami akan mencoba drift dari Bada Tentena Mencoba rutenya guys Mau tau keseruannya Stay terus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!